Tentu pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya kepada Ristek yang memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing untuk pembangunan Sulawesi Selatan. Perlu saya sampaikan kepada seluruh tim bahwa kami baru menjabat 10 bulan, Pak. 10 bulan dan sebelumnya saya 10 tahun dipercaya oleh rakyat menjadi bupati di Bantaeng. Tentu apa yang kami kerjakan selama menjadi bupati ini adalah sebuah bekal untuk kami lanjutkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama tentu Sulawesi Selatan ini kita kenal sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Dan Sulawesi Selatan telah memberikan kontribusi untuk bukan ekspor tetapi untuk memberikan ke 27 provinsi, Pak. Jadi beras kita itu kita salurkan ke 27 provinsi. Sulawesi punya potensi di samping petanian, perikanan, peternakan, dan tentu selama ini memang kita akui bahwa kita menjadi sumber bahan baku industri luar, Pak. Oleh karena itu, ke depan kita mencoba untuk mendorong bagaimana hilirisasi ini kita perbuat.